Intro Itu dia salah satu persoalan yang banyak orang yang berpikir bahwa ini persoalan yang apa ya, yang memang remeh temeh tapi pada prakteknya memang ya itulah yang dihadapi oleh masyarakat persoalan yang mereka hadapi mereka coba bawa ke petinginnya itu dan kebetulan kanalnya dibuka, kebetulan salurannya dibuka seperti ini mereka berupaya sekuat mungkin untuk menggapainya memanfaatkan, memanfaatkan kesempatan itu lagi dan lagi saya Abraham Silaban, saya hadir disini untuk melihat persoalan itu dan tentu saja bukan hanya melihat apa yang dibawa disini dan kita juga berharap kita akan kawal bersama seperti apa jalan keluar yang diberikan kepada mereka semua kompleks tentu saja yes, rumit tentu saja iya tapi ada yang sederhana seperti itu tadi yang sungguhnya bisa mendapatkan respon secara cepat dan tanggap kita akan lihat seperti apa progresnya ke depan dan tindak lanjutnya ke depan apresiasi kepada mas Wapres ini kan program baru nih, program lapor mas Wapres tapi sebenarnya di sisi lain ini juga mengoreksi mengoreksi pelayanan publik-pelayanan publik yang ada di Indonesia misalnya aparat penegak hukum ataupun pelayanan publik yang lain karena berarti dengan adanya seperti ini berarti pelayanan publik tidak jalan sehingga orang berduyun-duyun datang ke sini dan kita juga berharap ini hanya sementara nanti pelayanan publik-pelayanan publik yang lain aparat penegak hukum dan lain-lain berjalan seperti biasa seperti sebagaimana mestinya sehingga orang tidak perlu lagi datang ke sini yang maaf kata ini dari subuh bahkan ada yang nginep sini tiga orang tadi saya lihat nginep sini siapa yang nginep? ada yang nginep tadi? ada, nomor satu, nomor dua, nomor tiga antrian tadi, nginep di sini oh sudah masuk? mereka nginep ya? sudah, artinya kan ini bisa dikatakan kita apresiasi supaya menstimulir aja mas Wapres ini menstimulir penegak hukum ataupun pelayanan publik yang lain supaya tidak lagi ada hambatan-hambatan untuk orang melakukan pengaduan melakukan keperluan-keperluan yang diperlukan ini dari seluruh Indonesia, itu intinya dapat nomor berapa tadi pak? nomor tiga enam, itu saya di sini jam 5.25 itu nomor tiga enam setengah enam pagi berarti ya? iya setengah enam pagi kurang lima menit ibu dari mana? dari Yogyakarta dari Yogyakarta datang kapan? baru tadi pagi tadi pagi dapat kuota gak? enggak, enggak dapat enggak dapat? terus gimana solusinya? udah WhatsApp belum sih? kan ada laporan WhatsApp ini Bapak Ibu semua ini tapi susah kan kalau ada WhatsApp oke, jadi kemudian akhirnya datang ke sini? oke, belum dapat kuota akhirnya mau ngantri lagi? iya sampai kapan ini? berusaha soalnya kan apa namanya ini saya dinakali oleh uang kami diambili sama kelompok karyawannya tapi kami sudah sampai menang kami menang sudah ingkrah dengan angka 7 miliar cuma itu nakal dia hanya mau ganti 50% nya ini loh bank besar yang terbesar dan banyak-banyak satu kelion kan cuma ganti segitu aja gak mau bertahan terus di angka separohnya nah kami mau mengadu kenapa *** seperti ini gitu loh bank yang dipercaya orang tapi malah gak bisa dipercaya untuk kami suara bahaya Bu suara bahaya segera tapi saya gak bisa jalan iya gak apa-apa Bu ibu ibu datang ke sini jam berapa? jam 7 dapet tandrian gak? enggak 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 dapat enggak dapat apa-apa makanya saya itu tanya gitu suruh dari pesawat saya kesini langsung mau ketemu sama Mas Sofres iya mau lapor itu soal apa mau dilaporku? soal itu utang bank utang bank iya 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 lama-lama udah bisa yaudah Bu yaudah yaudah Bu istirahat ya Bu ya nanti ya seperti ini mau gak mau kan sulit kalau misalnya ada lansia yang memang mengantri kan seperti ini memang harus dibuat ya suatu model yang lebih rapi dari Medan apalagi nih dari Medan kita lagi berjuang nih karena kita jauh sebelum merdeka kita udah di kampung itu jadi dari tahun 90 hak kita itu diambil alih sama PT Mas Alatana nah iya Mas Alatana jadi sampai sekarang kita berjuang nih mengalami daerah mana? daerah Sumatera Utara di Sumatera Utara di mana? Kabupaten Nasaha Kabupaten Nasaha Nasahanya di? di Bandar Pasir Mandoge kecamatan maksudnya jadi segala upaya udah kita lakukan oke tapi tidak ada hasil jadi kita datang ke sini mengadu nasib supaya Pak Wafres kita berkenan untuk membantu kita supaya kita dapat hak itu kembali karena di sana banyak kuburan orang tua kita yang mau kita bangun nggak bisa dan melihat kondisi tanah saat ini itu akan longsor bahkan kuburan itu pun ikut longsor jadi gimana sih hati Nurhani kami udah mengadu ke tingkat BPN Sumatera Utara kita hanya mediasi rapat tapi nggak ada hasil sudah berapa lama itu nggak ada hasil? kita dari tahun 90 Pak sampai sekarang sampai sekarang semoga sudah menginjakan kaki di sini harusnya menemukan jawabannya sobat masyarakat yang hadir di Istana Wakil Presiden bukan hanya mengadukan masalah yang dihadapi namun ada juga yang datang memberikan ide dan solusi agar pelayanan masyarakat berjalan lebih efektif saya Nadia dari Kendal saya datang ke sini sama suami saya bener-bener dari desa paling klosok yang ada di Kendal kita punya gagasan dan ide dan juga inovasi yang Alhamdulillah gagasan dan ide kita sudah diterapkan di 900 desa yang ada di Indonesia kami di sini ingin harapan kami kami bisa beraudiensi dengan Bapak Gibran karena dari kemarin kami melihat dari televisi juga banyak sekali masalah pertanahan nah di sini kami pengen program kami itu diadopsi dan dijadikan program nasional karena terkadang ketika terjadi PTSL masyarakat sudah mempunyai sertifikat itu terkadang tidak cukup acuannya kembali lagi ke buku letter C desa program apa namanya? protades program digitalisasi buku pertanahan desa luar biasa ini dari Kendal datang jauh-jauh ke sini bukan bawa masalah tapi jangan-jangan ingin menyelesaikan masalah lewat solusi yang sudah pernah dijalankan kira-kira seperti itu ya jika kemudian ini dalam skala nasional dijalankan jangan-jangan ini bisa menjadi solusi ditawarkan menarik karena bukan hanya yang datang ke sini bawa masalah tapi mereka juga menawarkan gagasannya supaya bisa diangkut bersama dalam masa perintahan ini LPD Mabes LPD Polda sesulit itu karena lawan saya perusahaan malah saya dilaporkan balik susah jadi keadilan terima kasih